salam sejahtera Malaysia bertemu kita kembali di channel ini tajuk berita hari ini rujuk tak ke cukup kami sekadar kawan sama-sama jaga anak meskipun rumah tangga bakas suami Samsung Yusuf berdepan keretakan malakun Putri Sarah menegaskan tidak akan rujuk kembali dengan pengarah sensasi itu malah Sarah atau nama lengkapnya Putri Sarah Riana Magat Kemarudin 39 tahun tidak mau dikaitkan lagi dengan bekas suaminya kalau polisya memang tak nak lagi dikaitkan dengan Samsung katanya kepada kosmo online selepas prosedur saman fitnah di mahkamah sesen sibil di sini hari ini ditanya sekiranya kemelut rumah antara Syamsul dan Ira sebagai kifra pelagun drama hijrah cara itu memilih tidak masuk campur urusan rumah tangga pasangan terbabit saya tak nak komen tentang itu tidak baik saya keluarga dan mentua pun tahu mengenai pekerja itu menersi Instagram IG kami memang tak tahu apa-apa dan tidak nak ambil tahu tetapi sebagai keluarga kita doakan yang terbaik saja untuk mereka berdoa ujarnya hadiah sakti dengan pertanyaan perasaan simpati terhadap nasib Samsung dan Ira Ibu kepada dua orang saya yang mata itu hanya mampu mendoakan yang terbaik saya tak tahu nak cakap macam mana meskipun berhadapan masalah Sarah memaklumkan Samsung tidak pernah culas menjalankan tanggung jawab kepada anak-anaknya Samsung ada jumpa anak-anak itu tetap tanggung jawab dia pada 19.5 lalu Samsung memfailkan cerai terhadap Ira yang juga anak keberap melakon kasar saisi sebutan pertama percerian mereka berlangsung pada 27 August lalu di Mahkamah Nanteseri Angkombak Timur dan ketika itu Poguang memaklumkan Samsung sedia melepaskan talap bagaimanapun kedua mereka tidak hadir pada hari berkenaan dan perbicaraan semula ditetapkan pada 25 September ini terdahulu Samsung dan Ira atau nama sebenarnya Fahira Fatih Gazzardine bernikah di Selatan Thailand pada 6 Januari tahun lalu perkerai itu disahkan Samsung menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam Instagram pada Januari tahun lalu ringkitan itu pelakon Putri Sarah sebagai istri pertama neket memfailkan perceraian sebelum berpisah secara resmi pada 14 Jun tahun lalu sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati